Bukan hanya kegelisahan ya, kalau saya pribadi, saya berangkat, kita marah gitu loh. Silahkan Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan itu. Tapi kami pun akan mengkritisi, kami akan tetap melakukan ekzaminasi pada putusan itu. 2024 menjadi pilpres yang sangat komplikated, pilpres yang brutal. Tetapi Mahkamah Konstitusi ketika melaksanakan wawenang itu, dia melakukan secara sewenang-wenang. Buat saya, itu adalah abusive judicial review. Putusan 90 itu sama sekali tidak justified dari aspek distinguish faktor. Gak ada faktor pebeda secara nyata, secara objektif. Selamat datang di channel Abraham Samad Spika. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa hari ini. Ini guru kita semua netizen. Profesor Susi Dwi Hariyanti, PhD, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajara. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Alhamdulillah, harus sehat. Terima kasih banyak, Prof. Jauh-jauh nih, Prof datang dari Bandung memenuhi undangan kita. Dengan senang hati. Prof, ini kan ada masalah berat nih. Kelihatannya, walaupun saya ingin mengatakan ini berat atau ringan, susah juga ya mempersepsikan kejadian hari ini. Tapi semua orang pada marah nih, Prof ya. Melihat kecurangan Pilpres. Dan selama ini kan kita yang mendeteksi kampus itu yang selama ini masih diam, tiba-tiba bergerak. Mengeluarkan seruan moral dan terakhir yang menarik kan termasuk Prof. Susi juga ya. Menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya belum menyampaikan amikus kuri. Saya belum tergabung di gerakan moral seruan itu. Gerakan moral ya, menyampaikan. Prof, saya mau tanya. Sebrutal apa sih kecurangan Pilpres kali ini sehingga mendorong seluruh kampus melakukan gerakan moral? Padahal menurut saya pemilu-pemilu sebelumnya itu nggak pernah terlihat seperti ini. Bisa nggak Prof. Susi menjelaskan sebrutal apa nih kecurangan ini? Sekasat mata apa nih kecurangan ini? Iya, jadi semua ini kan dimulai dengan putusan 90. Jadi entry point-nya itu adalah putusan 90. Itu permasalahan beratnya? Itu permasalahan berat bagi kami. Terutama kami para pembelajar hukum tata negara. Oleh karena itu, saya bersama-sama dengan teman-teman dari Constitutional and Administrative Law Society. Antara lain Mbak Bibip, kemudian Mas Uceng, kemudian Bang Ferry Amsari, dan teman-teman dosen yang lainnya. Kemudian kami mengajukan, kami melaporkan ketua MK, yaitu Mbak Anmar Usman, ke MK-MK. Karena ini berangkat dari, bukan hanya kegelisahan ya. Kalau saya pribadi, saya berangkat, kita marah gitu loh. Jadi ini sudah sampai pada tahap marah? Ini sudah sampai pada tahap marah. Bukan gelisah lagi. Bukan gelisah lagi. Karena bagaimana mungkin sebuah mahkamah konstitusi di mana ketuanya yang kita harapkan itu merupakan seorang negarawan. Karena kan syarat-syarat menjadi hakim konstitusi berat sekali. Dia negarawan, selain dia harus menguasai konstitusi. Tapi kan gelar negarawan itu yang membuat mereka itu menjadi semacam, seperti setengah dewa gitu kan. Ternyata melakukan hal seperti itu. Yaitu ada di balik putusan 90. Yang kalau kita menilai dari penilaian-penilaian objektif, terutama dari hukum acara, itu ada sesuatu di belakang itu. Apalagi kemudian terbukti kan bahwa Pak Anmar Usman melakukan pelanggaran etik. Jadi dari putusan 90 sudah ada persoalan etik. Kemudian putusan 90 itu digunakan untuk menjadi dasar pencalonan. Padahal punya persoalan etik. Kemudian setelah itu Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe. Kemudian mengatakan bahwa Presiden boleh kampanye dengan memperlihatkan pasal tertentu dari undang-undang pemilu. Yang tidak utuh. Dan bukan hanya tidak utuh, pasal itu tidak boleh digunakan oleh Presiden. Karena pasal itu adalah pasal untuk Presiden, Wakil Presiden Incumbent yang akan mencalonkan diri lagi. Oke. Jadi kan itu penggunaan yang tidak tepat dan itu makin kentara. Dan semua itu bukan hanya semata-mata dugaan pelanggaran norma atau kaedah. Tetapi yang lebih fundamental dari itu adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran etik berkaitan dengan moralitas. Nah inilah yang menyebabkan mengapa kemudian dunia kampus itu merasa ya ini saatnya kami turun. Karena ini sudah di luar batas toleransi kami. Kan kampus itu kan mengajarkan hal-hal yang bersifat etik. Hal-hal yang bersifat moral. Karena kami itu bergerak di dunia ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi hal-hal yang objektif, etik, dan nilai-nilai semacam itu. Nilai-nilai kebenaran. Jadi ketika ini semua sudah dilanggar, maka kami harus turun. Apalagi kalau saya melihat ini ada dua alasan mengapa kampus itu turun. Yang pertama adalah ini merupakan tradisi akademik. Jadi gak boleh dibungkam ya? Karena ini tradisi akademik ya? Ini adalah tradisi akademik. Kalau kita lihat bagaimana Bung Karno pada waktu muda, Bung Hatta pada waktu muda, Bung Natsir, Bung Sahrir. Itu kan semuanya adalah intelektual-intelektual muda. Dan ini tanpa beliau-beliau mungkin Indonesia gak merdeka, belum merdeka sampai saat ini. Jadi ini adalah tradisi akademik. Kemudian yang kedua adalah para kaum intelektual ini akan turun. Jika melihat masyarakat itu di dalam posisi lemah, posisi tidak berdaya. Kami harus menemani, kami harus membersamai para masyarakat, para rakyat yang berada pada posisi yang lemah dan tak berdaya ini. Jadi ini kurang lebih mengapa pada akhirnya seruan moral yang kemudian akan diintansifkan dengan menjadi sebuah gerakan. Mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung. Berarti menurut Prof. Susi bahwa kondisi sekarang ini rakyat mulai tidak berdaya lagi ya. Dibungkam habis-habisan, ditakut-takutin sehingga dia gak bisa punya energi, punya upaya untuk melakukan perlawanan, kritik, dan koreksi. Sehingga disinilah peran kampus turun untuk menemani rakyat itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Karena kan perguruan tinggi itu bukan hanya mempunyai fungsi ilmu pengetahuan, tapi dia juga punya fungsi-fungsi sosial. Kan ilmu yang kami kembangkan itu juga untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Bukan ilmu untuk ilmu saja, not science for the sake of science. Tetapi bagaimana ilmu yang kami pelajari, ilmu yang kami kembangkan itu kemudian dapat diimplementasikan untuk membantu masyarakat juga. Jadi tidak boleh kaum intelektual itu hanya berdiri di menara gading saja. Tidak boleh. Jadi berarti gak boleh ini presiden cawe-cawe masuk ke kampus ya, menggunakan rektorat untuk membungkam nih. Suara-suara kritis kayak Prof. Susi, diancam-ancam ya, kamu nanti dibekukan ini guru besar gak boleh ya? Tidak boleh karena fungsi kalau kita kembali, universitas itu punya yang namanya makna carta universitatu. Yang dikeluarkan di bolonya pada sekitar tahun 1999 kalau tidak salah. Bolonya itu adalah universitas tertua. Dia ada sekitar tahun 1200-an. Nah pada tahun itu rektor-rektor beberapa universitas di Eropa itu berkumpul dan mengeluarkan itu. Makna carta universitatum. Yang mengatakan bahwa universitas itu adalah lembaga otonom. Yang kami itu memproduksi ilmu pengetahuan. Memproduksi teknologi seni. Terutama memproduksi ilmu pengetahuan. Bagaimana cara kami memproduksi ilmu pengetahuan itu? Yaitu kami mempunyai otonomi kampus. Jadi mau statusnya PTS, mau statusnya PTN, setiap kampus, setiap universitas itu punya otonomi. Begitu. Karena apa? Karena otonomi itu diperlukan untuk pengembangan, untuk produksi ilmu pengetahuan. Nah tanpa otonomi maka kita tidak akan bisa melaksanakan fungsi-fungsi dari sebuah universitas, dari sebuah lembaga perguruan tinggi, lembaga ilmiah, pendidikan. Oleh karena itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang melakukan intervensi ke universitas, ke kampus. Karena itu akan mengganggu fungsi kami. Jadi kalau misalkan pemerintah, ini yang banyak disuarakan oleh banyak universitas. Kenapa pemilihan rektor itu masih ada 35 persen, terutama perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Jadi masih ada 35 persen suara menteri. Apa itu fungsinya? Ini yang kita pertanyakan. Kami punya otonomi. Ya sudah, kamilah yang akan menyelenggarakan ini. Jadi tidak boleh kemudian, apakah kemudian mengatakan, ya kan kampus harus ada pengawasan. Oke, tapi kan pengawasan itu kan ada caranya. Apa yang diawasi? Apa akibat dari pengawasan? Kan nggak boleh gitu ya. Jadi pemilihan rektor itu kemudian ada intervensi dari pemerintah. Kemudian bagaimana rektor yang terpilih harus menandatangani kontrak kerja dengan menteri. Yang kemudian berlanjut ada yang namanya indeks kinerja utama. Nah itu kan merupakan kebijakan dan bentuk-bentuk yang bisa membelenggu universitas. Jadi akhirnya apa? Penyelenggaraan universitas itu lebih pada approach-nya, approach seperti approach pada birokrat. Padahal kan tidak bisa. Universitas itu adalah lembaga ilmiah. Approach kepada universitas itu tidak bisa disamakan dengan approach kepada lembaga-lembaga birokrasi. Jadi beda ya proses ya kalau nggak boleh kampus ini disamakan dengan lembaga-lembaga birokrasi lainnya. Tidak boleh. Jadi sangat luar biasa kalau regime ini melakukan intervensi terlalu jauh ya. Misalnya guru-guru besar kan kalau kita lihat di teman-teman di UGEM sudah ada yang diancam, diintimidasikan. Itu sekarang yang kita lihat. Kalau menurut Prof. Susi, kalau kita berandai-andai saja nih Prof. ya. Kalau seruan moral nih yang disampaikan Prof. Susi dan teman-teman kampus lainnya. Itu yang sudah disampaikan bahkan tadi Prof. Susi katakan bahwa seruan moral ini jauh hari sebelumnya sudah disampaikan. Sekarang udah berujung ke Mahkamah Konstitusi ya. Misalnya nih, kalau ternyata seruan moral ini diabehkan begitu saja. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan keadilan yang ada di masyarakat. Yang kita lihat. Kan begini Prof. Susi, saya ini termasuk orang yang selalu berdebat tentang makna keadilan. Kan orang selalu sebut bahwa keadilan itu hal yang sifatnya abstrak, katanya nggak konkret. Tapi saya selalu beranggapan keadilan itu konkret, bisa diterjemahkan dan bisa dirasakan. Jadi bukan abstrak. Oleh karena itu saya tidak sependapat kalau orang katakan keadilan itu abstrak. Makanya keadilan itu tetap bisa dilihat, tetap bisa diukur. Kan kira-kira seperti itu Prof. Susi ya. Sehingga putusan hakim itu kita bisa ukur maknanya. Apakah dia adil atau enggak? Oleh karena itu saya ingin tanyakan sama Prof. Susi ini. Kalau kita berandai, kalau putusan IMK ini ternyata tidak adil. Dia menolak seluruh bugatan ya. Dan menetapkan, mengokohkan kembali penetapan KPU. Apa kira-kira yang terjadi nih? Kalau putusan itu dianggap sebagai putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebetulnya kita akan melihat dari apa pertimbangan hakim. Karena kalau kita belajar hukum, maka putusan itu kan hukum. Kita pasti akan pelajari itu. Pertimbangan-pertimbangan atau apa yang dikatakan sebagai ratio desaide-dainya. Itu bisa diterima tidak gitu ya. Secara nalar hukum. Karena pertimbangan-pertimbangan, kemudian putusan, itu kan harus didasarkan pada pertama, pemeriksaan alat-alat bukti. Kita punya di PMK maupun di Undang-Undang MK, itu kan ada alat-alat bukti. Kemudian setelah itu hakim punya berbagai sumber hukum. Dan sumber-sumber hukum termasuk amikus kure tadi. Yang saya katakan itu adalah sumber hukum non-formal. Betul bahwa dia tidak punya kekuatan seperti alat bukti, tetapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipertimbangkan. Kalau menurut saya, itu harus dipertimbangkan. Ini menarik. Berarti amikus kure itu seharusnya menjadi pertimbangan hakim ya? Iya. Kalau menurut saya, seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Karena itu menjadi sumber hukum. Oleh karena itu pentingnya sumber hukum itu. Nanti saya akan bisa saya jelaskan lebih lanjut tentang itu. Tapi kembali kepada putusan tadi. Kalau kita akan melihat, apakah pertimbangan-pertimbangan, apakah ratio desai-dendai itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang memang bisa diterima secara nalar hukum. Kalau kemudian mahkamah sudah memutuskan dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, memang suka atau tidak suka, itu adalah hukum. Dan itu harus dilaksanakan. Tetapi kan kita tidak berhenti di situ. Hidup kita kan tidak berhenti di setelah putusan 2024 ini. Hidup kita masih akan terus berlanjut. Oleh karena itu, dunia kampus, CSO, dan mereka yang mempunyai konsen untuk masa depan Indonesia, kita tetap harus bergerak. Kita tidak boleh diam saja. Ya tidak apa-apa, silakan mahkamah konstitusi memberikan keputusan itu. Tapi kami pun akan mengkritisi, kami akan tetap melakukan ekzaminasi pada putusan itu. Dan kami akan terus melakukan edukasi-edukasi publik. Karena memang kita berperan ya, kita punya peran masing-masing. Perguruan tinggi akan melakukan perannya sesuai dengan makna perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan. Kemudian teman-teman masyarakat sipil pun akan melakukan perannya sesuai dengan fungsinya. Jadi masing-masing itu akan melaksanakan peran itu. Tetapi yang patut digarisbawahi, kita komitmen bersama, gerakan-gerakan ini tidak berhenti hanya setelah putusan MK saja. Atau tidak hanya berhenti pada saat putusan MK itu dikeluarkan. Justru yang penting itu, karena tadi kan bagaimana kalau putusan MK itu tidak memenuhi, tidak sesuai dengan rasa keadilan kami. Kita tetap harus bergerak dengan fungsi dan peran kita masing-masing seperti yang tadi saya katakan. Karena itu penting sekali memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengapa penting? Karena ini kan bicara tentang pengisian jabatan. Pengisian jabatan itu bukan hanya sekedar syarat-syarat objektif. Karena syarat-syarat objektif itu kemudian bisa seperti dimanipulasi kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu. Putusan 90 contohnya. Itu manipulasi, Prof. Menurut saya itu manipulasi. Dan saya akan mengatakan bahwa itu adalah contoh dari, meskipun ada yang mengatakan itu bukan abusive judicial review, tapi buat saya itu adalah abusive judicial review. Mahkamah Konstitusi punya wawenang untuk melakukan pengujian undang-undang. Dan ini kan pengujian material. Tetapi Mahkamah Konstitusi ketika melaksanakan wawenang itu, dia melakukan secara sewenang-wenang abusive judicial review. Kita tidak ingin Mahkamah Konstitusi ke depan mengulangi kembali terjadinya kesewenang-wenangan ketika dia melaksanakan wawenang melakukan pengujian. Itu adalah menurut saya abusive judicial review itu putusan 90 itu. Bagaimana concurring opinion? Kalau kita baca concurring opinion ada dua kan. Tetapi kan berbeda dengan putusan yang tiga hakim. Iya kan? Dan kalau kita baca di dalam prakteknya, apakah Mahkamah Konstitusi itu boleh mengeluarkan putusan yang berbeda? Karena pada soal syarat itu kan mereka selalu mengatakan open legal policy. Oke. Ya. Nah, secara teori boleh mereka mengeluarkan putusan yang berbeda. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu ditemukan faktor pembeda yang nyata. Jadi apa yang disebut sebagai distinguished faktor. Nah, putusan 90 tidak menurut saya tidak ada distinguished faktor yang kemudian mengharuskan Mahkamah untuk mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya yang dinyatakan tidak diterima ya karena alasannya adalah open legal policy. Nah, putusan 90 itu sama sekali tidak justified dari aspek distinguished faktor. Tidak ada faktor pembeda secara nyata, secara objektif. Makanya saya katakan putusan 90 itu adalah contoh dari abusive judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. yang ini kemudian membuat ketatanegaraan membuat pilpres 2024 menjadi pilpres yang sangat komplikated, pilpres yang brutal, dan lain-lain. Oke. Berarti kalau begitu, Prof, saya bisa sedikit menyimpulkan kalau misalnya putusan ternyata tidak sesuai rasa keadilan yang ada di masyarakat dan tetap berpegang pada penetapan KPU, berarti ini yang hancur konstitusi dan demokrasi ya? Betul. Karena apa? Karena pemilihan umum itu, dia punya fungsi terhadap demokrasi. Dia kan sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Tetapi, bagaimana kita bisa apakah demokrasi itu terwujud kalau pemilunya bukanlah pemilu yang berintegritas? Bagaimana pemilu itu supaya dia menjadi pemilu yang berintegritas? Ya itu makanya pemilihan umum punya berbagai macam asas. Dan asas itu adalah asas yang diatur di dalam undang-undang dasar. Pertanyaannya, apakah mahkamah konstitusi sudah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai the guardian of the constitution pada saat dia memutus putusan 90? Kalau menurut profusi? Tidak, pada putusan 90. Hakim-hakim yang setuju. Dan di putusan 90 itu kan tiga hakim. Jadi itu kan plurality decision. Sebetulnya hanya tiga hakim loh yang menyetujui itu membuat syarat baru. Yang dua itu concuring, rasa dissenting. Jadi putusan 90 itu bukan putusan yang solid sebetulnya. Boleh dikatakan itu cacat juridis ya sebenarnya? Iya kalau menurut saya. Karena dari hukum acara saja itu kan sudah dilanggar. Bagaimana mungkin gitu ya? Satu putusan yang punya cacat hukum itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pencalonan. Ini kan persoalan. Mereka mengatakan oke kalau Anda berargumentasi bahwa kami menggunakan putusan MK dan putusan MK itu sebagai hukum. Maka kami punya dasar hukum itu. Betul Anda silahkan kalau mau mengatakan bahwa Anda punya legitimasi hukum. Tapi jangan salahkan juga kalau sebagian rakyat akan mengatakan Anda punya legitimasi hukum tapi Anda tidak punya legitimasi moral menurut kami. Jangan salahkan masyarakat, sebagian masyarakat kalau masih mempunyai pendapat semacam itu. Karena bagi masyarakat yang mengatakan bahwa mereka tidak punya legitimasi moral dan legitimasi etik. Karena dasar yang kalian gunakan itu adalah dasar yang cacat secara moral, secara etik. Oke menarik nih Prof. Susi karena putusan itu didasari dari putusan yang bisa diidentifikasi sebagai cacat yuridis dan cacat etik. Berarti produk yang dihasilkan itu menjadi tidak legitimate seperti itu kira-kira? Ya kalau kita bicara legitimate, legitimasi itu kan ada legitimasi hukum, kemudian ada legitimasi etik, legitimasi hukum itu kan kalau sebuah aturan atau peraturan itu dibuat oleh mereka yang memiliki kewenangan. Hukum kan seperti itu. Tetapi kan hukum harusnya hukum yang baik tidak boleh dilepaskan dari hal-hal yang bersifat etik. Harusnya begitu. Nah di kita, dan inilah yang saya katakan mungkin ini juga kesalahan kita mengartikan hukum itu. Karena di dalam satu negara yang cenderung menganut sistem Eropa Kontinental, di mana sumber hukum utamanya itu adalah peraturan perundang-undangan, Acap kali kemudian orang punya pikiran sepanjang itu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, berarti boleh, tidak dilarang. Padahal kan kita tidak seperti itu. Kalau kita juga bicara bahwa etik itu harus selalu ada di dalamnya. Sesuatu yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, belum tentu secara etik itu dapat dibenarkan. Kalau kita, karena kita sudah biasa sih ya di dalam sistem Eropa Kontinental itu semuanya peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah jadi saya menarik, ini cerita aja gitu ya Bang ya, karena bicara masuk sistem hukum nih. Di satu kesempatan ketika saya sedang sekolah, saya ikut yang namanya brown bag seminar. Oke. Brown bag seminar itu terbuka untuk siapapun. Nah, narasumber di situ, ini diskusi singkat. Jadi diskusi makan siang gitu ya, lunch. Makanya kita dikatakan brown bag seminar karena bawa lunch yang pakai kertas coklat itu kan. Kalau di luar itu orang beli lunch, taruh di kertas coklat gitu lah ya. Nah, siapa yang menjadi pembicara di situ? Yang menjadi pembicara di situ adalah guru besar perbandingan hukum dari Sorbong, kalau tidak salah. Dia katakan begini, dia memulai dengan pertanyaan, saya sedang berpikir bagaimana sebuah sistem hukum itu sangat merasuk pada kehidupan daily activities dari masyarakat. Pada kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Pertama saya nggak ngeh itu, apa maksud pertanyaan itu. Baru belakangan saya paham, dia memberikan contoh. Dia bilang gini, saya akan memberikan kuliah di tempat saya bekerja, di universitas saya di Perancis gitu ya. Terus dia bilang gini, salah satu mahasiswa tanya ke saya, ini bukunya apa ini? Saya ingin tanya referensnya apa? Oke, saya ke perpustakaan dulu, kata dia gitu ya. Dia ke perpustakaan. Terus dia katakan, saya dosen di sini. Saya mau tanya, mahasiswa saya ada yang mau tanya, ini buku apa? Terus perpustakawannya bilang gini, your ID please. Saya dosen di sini, yes, your ID please. Nah, berarti saya udah nggak bisa, karena saya nggak bawa ID. ID saya ketinggalan gitu. Itu satu contoh, itu di Perancis. Hal yang sama dia jumpai ketika dia menjadi fellow di salah satu universitas di Inggris. Kemudian dia menjumpai hal yang sama. Mahasiswanya tanya, mana referensnya? Dia pergi ke perpustakaan. Dia katakan ke pustakawannya, I'm a fellow here. Saya butuh ini, karena mahasiswa saya ada yang tanya. Oke, just go ahead, kata dia. See, kata dia, ini dua kondisi sama yang saya hadapi, tapi di sistem hukum yang berbeda. Jadi, Perancis kecenderungannya dia adalah Eropa Kontinental. Jadi, apa sumber hukumnya? Ya, itu hal-hal yang bersifat formal. ID, itu kan formal ya. Sementara yang satu lagi dalam sistem hukum Eropa Kontinental, common law. Yang sumber hukumnya itu bukan peraturan perundang-undangan. Ini yang kemudian saya kemudian berpikir, iya ya, mungkin itu yang melatar belakangi mengapa kemudian masyarakat di Indonesia, termasuk pejabat-pejabatnya, mengatakan, kalau sesuatu nggak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, berarti boleh. Meskipun secara etik itu nggak boleh sebetulnya. Jangan-jangan menjadi seperti itu. Jadi, itu ada pengaruh dari sistem hukum dan juga pengaruh betapa nilai-nilai etik itu dianggap berbeda dengan hukum. Kan kalau di luar, di negara-negara yang sudah settle prinsip negara hukumnya, etik itu di atas hukum malah. Paling di atas ya, Prof. Di atas hukum. Nah, itu tadi kalau kita kembali kepada Pilpres 2024, maka Pilpres 2024 ini mengapa tadi saya katakan mengandung kompleksitas yang luar biasa? Karena di dalamnya ada nilai, ada persoalan-persoalan etik. Dan etik ini kan sesuatu yang luar biasa. Yang menurut, yang buat kita itu kan tinggi ya. Nilainya itu kan tinggi. Paling tinggi itu, ya agama jangan dibandingkan lah dengan itu. Agama bagaimanapun juga itu kan lebih tinggi ya buat orang per orang. Tapi di luar agama itu kan etik. Dan itu etik itu sesuatu itu etis atau tidak, itu kan akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh orang per orang. Dan pertanyaan buat kita rakyat, apakah etis ketika bapaknya masih menjadi presiden, kemudian membiarkan anaknya itu ikut dalam kompetisi untuk pengisian jabatan kenegaraan yang menurut kita jabatan kenegaraan yang paling berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini kan bukan soal dilarang. Bukan soal dilarang atau tidak dilarang ya? Bukan, tapi soal itu, etik itu. Dan itu lebih tinggi nilainya daripada hukum ya? Iya, bagi saya itu lebih tinggi nilainya. Oke, Prof. Susi ada yang menarik menurut saya tadi. Prof. Susi katakan bahwa kita tidak boleh berhenti pada saat setelah pembacaan putusan MK. Kita harus terus bergerak melakukan koreksi dan perlawanan. Salah satu perlawanan atau koreksi yang akan dilakukan, Prof. Susi katakan tadi, kalau ternyata putusan MK itu tidak menghasilkan putusannya adil, adalah eksaminasi. Itu yang saya tangkap ya. Eksaminasi yang akan dilakukan, apakah itu salah satu jalan keluar untuk bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa sebenarnya putusannya ideal itu begini loh lewat eksaminasi. Kira-kira seperti itu? Iya, karena itu adalah salah satu fungsi eksaminasi ya. Jadi kan eksaminasi itu kita melakukan penilaian ya. Terhadap putusan itu dengan berbagai argumentasi di dalamnya. Kalau buat kita yang orang hukum, pasti argumentasinya kita akan nilai itu dari perspektif hukum acaranya seperti apa. Kemudian dari bagaimana argumentasi-argumentasi hukumnya, nalar-nalar hukumnya, saya kasih contoh aja misalkan. Ketika saya membaca putusan MK mengenai uji formil undang-undang KPK, karena pada waktu itu saya diminta untuk menjadi ahli. Nah, saya masih ingat, saya mengatakan, karena mengapa pada waktu itu saya terima uji formil itu, karena uji formil itu kan pada prosedur. Buat kita yang mempelajari hukum, seringkali kita mengatakan bahwa prosedur itu adalah jantungnya hukum. Di semua cabang kekuasaan itu ada prosedur, baik di legislatif, eksekutif, maupun judikatif. Di legislatif, prosedur itu antara lain pada prosedur pembentukan undang-undang. Di eksekutif juga begitu, ada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat eksekutif, dan juga bagaimana mereka membuat putusan-keputusan. Demikian juga di judikatif, antara lain dalam bentuk hukum acara. Itu semuanya prosedur. Dan mengapa prosedur menjadi penting? Karena tanpa prosedur yang baik, maka tujuan hukum itu bisa tidak tercapai. Dan prosedur itu selalu mempertanyakan fairness. Selalu mempertanyakan keadilan. Nah, oleh karena itu ketika undang-undang KPK diubah, itu kan rakyat bereaksi semua. Terjadi pelemahan. Ini KPK akan dilemahkan ini. Kemudian kita pemohon melakukan pengujian. Uji formil. Artinya uji formil yaitu uji pada prosedur pembentukan undang-undang KPK perubahan tadi. Nah, kemudian kepada saya ditanyakan. Karena saya mengajukan bahwa hak-hak ini adalah hak-hak prosedural. Karena kalau kita bicara due process of law, itu ada yang namanya substantive due process of law and procedural due process of law. Procedural due process of law ini, ini adalah seperangkat prosedur. Saya katakan gitu. Nah, di dalam procedural due process of law, itu ada yang di dalamnya yang namanya hak-hak prosedural. Hak-hak prosedural itu ada hak-hak prosedural dalam kaitan dengan pelayanan publik, misalkan ada hak prosedural dalam kaitan dengan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan undang-undang. Saya katakan intinya hak prosedural itu terdiri dari tiga hak. Yaitu hak untuk didengar, the right to be heard, hak untuk dipertimbangkan, the right to be considered. Nah, kemudian saya ditanya oleh Prof. Saldi. Prof. Saldi tanya kepada saya, kalau sudah ada the right to be heard, the right to be considered, apakah ada the right to be accepted? Hak untuk diterima. Saya katakan tidak. Yang ada itu adalah the right to have an explanation. Yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan. Karena apa? Karena ketika sesuatu itu sudah didengar, kemudian dipertimbangkan, ada bisa terjadi bahwa yang didengar dan dipertimbangkan itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nah, yang ini diterima dan yang lain tidak diterima, itu harus ada penjelasan. Karena penjelasan itulah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari pembentuk undang-undang. Jadi, the right to be heard, the right to be considered, and the right to have an explanation. Saya katakan begitu. Tapi kan di dalam putusan, MK mengenai uji formil undang-undang KPK, hak-hak prosedural itu tidak diakomodasi. Dan setelah saya baca pertimbangan-pertimbangan, ini yang tadi saya katakan. Bagaimana ketika hakim menggunakan alat bukti, dia memeriksa alat bukti, dia memberikan penilaian terhadap alat bukti itu. Di dalam pertimbangan dikatakan, bahwa ini sudah disebarluaskan, sudah disosialisasikan, karena di beberapa perguruan tinggi, ini sudah diseminarkan. Berarti kan sudah disebarluaskan. Ini kan dalam rangka mencari meaningful participation. Partisipasi yang bermakna. Tapi hakim tidak memberikan nilai pada demonstrasi yang terjadi di luar seminar. Yang menimbulkan korban. Betul. Berarti kan hakim hanya memberikan nilai lebih, dia memberikan nilai lebih pada penyelenggaraan seminar, tapi hakim tidak memberikan nilai yang lebih pada demonstrasi yang menentang RUU KPK ini. Pertanyaannya sekarang, apa justifikasi hakim, dia memberikan nilai lebih pada seminar, dan tidak memberikan nilai lebih pada demonstrasi. Kan itu yang harus bisa dijelaskan oleh hakim. Makanya kita butuh itu eksaminasi. Biar dan eksaminasi itu disebarluaskan kepada masyarakat. Karena ini adalah bentuk edukasi publik. Agar apa? Agar masyarakat itu tidak terbiasa menerima bahwa yang dikatakan oleh penguasa, dikatakan oleh penyelenggaraan negara, itu selalu benar. Kenapa? Karena kita hidup di era post-truth. Kan gawat ini, kalau kita hidup di era post-truth, apa yang dikatakan oleh penguasa itu selalu benar. Iya, iya. Menarik nih Prof. Syaa, eksaminasi ini sebagai sentuh edukasi, dan sebagai bentuk bahwa rakyat itu selalu harus terlibat. Betul. Tidak harus menerima begitu saja. Betul, dan ini kan, eksaminasi ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, bukan hanya bagi masyarakat, tapi bagi mahasiswa kita. Karena ini adalah bahan kuliah ini, eksaminasi ini. Misalkan di mata-mata kuliah hukum acara MK, mata kuliah ilmu perundang-undangan, kemudian mata-mata kuliah filsafat, teori hukum. Ini kita jadikan bahan kuliah, agar mahasiswa kita juga terbuka. Oke, menarik. Selain eksaminasi ini, Prof, menurut saya, apakah wacana yang disampaikan teman-teman dari UGM tentang peradilan rakyat, itu juga menjadi salah satu solusi. Kalau misalnya nanti putusan MK ini ternyata, menurut kita lagi-lagi, itu tidak adil. Apakah itu juga menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah jalan keluar, agar memberikan pencerahan kepada masyarakat? Jadi itu kan bentuk-bentuk edukasi, bentuk-bentuk advokasi. Jadi menghadapi Indonesia ke depan, setelah pemerintahan ini terbentuk, gerakan itu tidak akan berhenti di sini. Nah, gerakan-gerakan edukasi kepada publik, dalam berbagai bentuk, itu tetap harus dilakukan. Dan mungkin kita cari bentuk-bentuk baru. Ini kan people tribunal, ini kan bentuk yang cukup baru di Indonesia. Kalau di luar kan orang sudah biasa melakukan itu. Tapi kan orang kemudian masih, apa itu people tribunal? Siapa yang nanti akan menjadi terdakwanya? Kemudian siapa? Tapi ini sebagai sebuah advokasi. Ini sebuah hal yang bagus. Nah, inilah yang saya katakan, ketika bentuk-bentuk advokasi semacam ini dilakukan oleh warga negara. Dan ini kenapa saya katakan menjadi penting. Demokrasi itu akan berjalan dengan baik. Apabila negara itu punya warga negara yang kompeten. Bagaimana menjadi warga negara yang kompeten? Keterdidikan itu menjadi penting. Bukan hanya keterdidikan melalui jalur-jalur formal. Tetapi juga keterdidikan yang diperoleh dengan melalui cara-cara tadi edukasi publik yang dilakukan oleh para kaum intelektual. Nah, ketika para kaum intelektual ini melakukan edukasi publik untuk meningkatkan warga negara yang kompeten. Apa itu warga negara yang kompeten? Yaitu warga negara yang sadar terhadap kewajiban kewargaannya. Kewajiban kewargaan itu akan menimbulkan bahwa dia harus berani untuk mengatakan bahwa sesuatu itu adalah salah. Tidak benar menurut dia. Orang itu kan bisa mengatakan bahwa ini benar, ini tidak benar apabila dia cukup terdidik. Nah, ketika masyarakat sipil bersama-sama dengan kaum intelektual ini melakukan edukasi-edukasi publik, melakukan advokasi-advokasi publik dalam rangka meningkatkan warga negara yang kompeten tadi agar mereka sadar pada kewajiban kewargaannya tidak boleh kemudian direpresi. Meskipun yang dijadikan di dalam people tribunal itu ya pasti kan penguasa ya. Yang dianggap itu kan hal yang biasa. Tapi ini kan dalam rangka edukasi. Bukan dalam rangka untuk mempermalukan, untuk kemudian mendelegitimasi, dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat melalui helikopter view. Tidak dalam kerangka bahwa ini akan merongrong kekuasaannya. Tapi harus melihat pada hal yang lebih esensi lagi yaitu dalam rangka membuat individu-individu itu menjadi warga negara yang kompeten. Kalau Indonesia makin banyak warga negara yang kompeten, maka saya yakin Indonesia akan makin maju. Prosesi ini kan saya mencoba memikirkan dampak sosialnya. Kalau misalnya ternyata memang putusan MKT tidak sesuai dengan rasa keadilan, dan tetap menguatkan penetapan KPU. Maka yang terjadi nanti akan lahir sebuah pemimpin yang menurut saya pemimpin yang tidak legitimate. Apa konsekuensi sosialnya? Apa dampak sosialnya? Kan kita melihat kalau ini terjadi maka rakyat akan permisif ya. Skeptis dan mungkin bisa menjadi apatis. Mereka menganggap bahwa ternyata yang namanya perilaku nepotisme itu akan dipertontonkan dan dilakukan di semua level. Mulai level paling bawah sampai ke atas. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa, dianggap biasa dan wajar. Dan kalau ini terjadi, ini kan menutup ruang yang namanya merit system. Saya tidak bisa membayangkan mungkin ada berjuta rakyat yang ada di pelosop yang lebih pintar dan lebih pandai daripada Gibran. Itu akan kehilangan harapan. Dia akan kehilangan harapan menjadi seorang pemimpin. Mungkin menjadi pemimpin di tingkat lokal saja, di daerahnya menjadi camat saja, atau menjadi lurah saja, mereka akan tidak punya harapan kalau mereka tidak terlahir dari seseorang anak yang punya networking atau menjadi seseorang anak yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Itu kan nampak susi yang bisa tinduk. Kalau menurut Prof. Susi, apa yang bakalan terjadi nih? Kalau ini semua terjadi? Ini kan lagi-lagi kita bicara mengenai pengisian jabatan. Dan di dalam penyelenggaraan negara, kan tujuan moral dari negara itu adalah keadilan dan kebajikan negara. Keadilan dan kebajikan? Kebajikan negara. Tujuan moral dari negara itu. Didirikannya negara. Nah, dengan tujuan yang mulia ini, bagaimana tujuan yang mulia ini bisa tercapai? Yaitu dengan fungsi-fungsi negara. Dan fungsi-fungsi negara itu siapa yang bisa menjalankan? Yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan. Tetapi lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila pengisian jabatannya. Yaitu pengisian jabatan yang tadi dikatakan oleh Bang Abraham Samad. Yaitu yang nepotisme. Bukan berdasarkan merit. Ini kan kita bicara mengenai kapasitas. Nah, ketika pejabat-pejabat ini bukanlah mereka yang punya kapasitas, maka fungsi-fungsi negara itu tidak dapat dijalankan dengan baik dan akibatnya akan berbahaya. Tujuan negara itu juga tidak akan dapat terwujud. Nah, inilah yang membahayakan. Makanya tadi kenapa saya katakan menjadi penting buat Indonesia untuk memiliki warga yang kompeten. Karena warga yang kompeten itu akan tahu kewajibannya. Oh, saya akan melakukan pengawasan. Karena kami pemegang kedaulatan rakyat. Jadi, mereka akan mampu untuk melakukan public force. Dia tidak bisa, tidak kemudian menjadikan orang yang apatis. Ya kan? Nah, demokrasi itu kan pasti ada sisi-sisi gelapnya. Pembangunan gitu ya. Pembangunan itu kan ada sisi-sisi gelap. Oleh karena itu, ketika kita mengartikan demokrasi, demokrasi itu harus selalu disandingkan dengan kesejahteraan. Bukan semata-mata demokrasi politik. Tetapi Bung Hatta mengatakan Indonesia itu demokrasi sosial. Bukan belajar dari pengalaman barat, kemudian berlandaskan pada pranata asli Indonesia, kemudian juga Islam. Itu adalah demokrasi sosial. Oleh karena itu, di samping demokrasi politik, ini ada demokrasi sosial. Nah, demokrasi politik itu kan antara lain terwujud di dalam pemilihan umum. Orang mempunyai right to vote. Nah, wujud-wujud pemilihan umum itu akan terlaksana dengan baik apabila warga negaranya kompeten tadi. Dan demokrasi itu, dia akan berjalan tidak dengan baik juga apabila masih terlalu banyak kemiskinan. Nggak mungkin ya, dia bisa berjalan kalau terlalu banyak kemiskinan? Nggak mungkin. Karena masyarakat akan memilihkan, saya mending hidup, gitu ya. Atau saya mati hanya gara-gara demokrasi, kebebasan. Naluri orang per orang, tentu dia akan mempertahankan hidup. Makanya dia terima aja itu bansos, uang. Dia nggak peduli, gitu kan. Yang penting. Nah, ini yang saya khawatirkan, kalau pemimpin-pemimpin yang dilahirkan itu adalah pemimpin dari hasil nepotisme, yang dia tidak punya kesadaran penuh mengenai tujuan moral dari negara. Dia tidak punya kesadaran penuh, mungkin bukan tidak punya, dia tahu, tapi dia tidak mau melaksanakan. Dan yang terjadi apa? Kemiskinan itu bisa terjadi terus-menerus. Atau kemiskinan struktural itu terus-menerus terjadi. Karena apa? Karena kalau mereka terpilih melalui nepotisme, kan ada hal-hal yang mereka harus keluarkan. Iya kan? Ada kepentingan-kepentingan golongan yang harus mereka lindungi. Maka bukan pemerintahan demokratis yang terjadi, tapi pemerintahan yang otoriter. Dan pemilihan pengisian jabatannya, bukan pengisian jabatan yang demokratis, tapi pengisian jabatan yang otokratis, yang diambil dari lingkungan-lingkungannya sendiri. Berarti saya bisa simpulkan, yang dimaksud Prof. Susi, kalau misalnya ini tetap seperti ini, maka kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak demokratis dan otoriter. Iya, bisa terjadi. Karena pengisian jabatan itu kan akan menentukan. Dan mengapa pengisian jabatan itu menjadi penting? Kalau Prof. Bagir itu mengatakan, pengisian jabatan itu selalu berkaitan dengan akuntabilitas, dengan pertanggung jawaban. Bayangkan, kalau pengisian jabatannya dengan cara otokratis, dengan hanya memilih orang-orang di lingkungannya, pertanggung jawabannya ke siapa? Karena power itu, kekuasaan itu, itu selalu berkaitan dengan personal. Oke. Ya kan? Dan kalau ketika power itu berkaitan dengan personal, dia punya kekuasaan, dia punya kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Abuse ya? Abuse. Dia cenderung untuk bisa melakukan korupsi. Dalam konteks akuntabilitas tadi, kalau pengisiannya dilakukan dengan cara otokratis tadi, akibat pengisian ini dia punya power, kepada siapa dia harus bertanggung jawab? Pasti kepada yang memilihnya. Ya itu hanya orang-orang tertentu, bukan kepada rakyat. Ini yang dikhawatirkan, kalau pengisian jabatannya, bukanlah pengisian-pengisian jabatan yang mencerminkan meritokrasi, yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tapi mencerminkan hal-hal yang bersifat tadi, otokrasi, otoritar lebih kayak begitu. Prof. Susi, kita masih ingat, 1998 ketika kita menurunkan rejim otoritarian, Orde Baru, itu kan ada tiga yang kita koreksi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ketiga yang kita koreksi ini, yang coba dilanggengkan. Dan itu secara kasat mata, bisa kita lihat di dalam pilpres ini. Bagaimana-mana nepotisme itu dipertontonkan secara kasat mata, seolah-olah kita rakyat ini tidak punya andil. Tidak boleh bersuara ya, gitu ya. Dan ini dilanggengkan sedemikian rupa. Kalau menurut Prof. Susi, apakah kalau ini terjadi terus-menerus, dan ternyata MK tidak memberikan harapan bagi kita semua. Maka peristiwa 98 itu patut diulang. Itulah yang dikhawatirkan. Jadi artinya ekses ya, atau ekses dari semua. Ini kan akumulasi ya. Akumulasi-akumulasi dari hal-hal yang etik tadi dilanggar. Kemudian pengisian-pengisian jabatan itu dari nepotisme. Pengisian jabatan nepotisme itu akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang nepotisme juga. Yang akibatnya itu akan meruntuhkan sistem sosial kemasyarakatan. Kalau ini sudah terakumulasi semuanya, sudah tidak ada way out lagi. Satu-satunya cara, dan itulah yang kita khawatirkan. Apa yang terjadi pada masa reformasi, itu terulang kembali. Tetapi mungkin dengan akibat yang bisa lebih dibandingkan dengan 98. Karena apa? 98 atau misalkan Pilpres 2009, kita kan tidak menghadapi apa yang disebut sebagai kebijakan-kebijakan populisme. Kita tidak menghadapi era post-truth. Kemudian bagaimana kemajuan-kemajuan teknologi TikTok itu gitu ya. Medsos ya. Medsos yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita yang kurang terdidik dampak dari itu semua gitu ya. Jadi penyebabnya itu lebih akut yang sekarang dibandingkan dengan yang dahulu. Nah itu yang dikhawatirkan. Kalau kemudian terjadi peristiwa reformasi jilid dua lagi, apakah dampaknya kita akan bisa pulih lebih cepat dibandingkan dengan yang 98. Ini yang dikhawatirkan. Jadi Indonesia emas di 2045 kemudian dikatakan sebagai Indonesia cemas. Jadi itu yang kita khawatirkan ya? Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu resilience ya. Jadi resilience ketangguhan kita gitu sebagai sebuah bangsa ini kembali diuji gitu. Oleh karena itu saya masih ingat kata-kata Bung Hatta. Dan ini selalu saya katakan di mana-mana gitu ya. Baik di acara diskusi, webinar, ataupun juga di ruang-ruang kuliah. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin mahasiswa yang keluar dari universitas itu adalah mereka yang punya karakter yang kuat. Karakter yang tangguh gitu ya. Saya katakan Bung Hatta itu sudah mengingatkan sekitar tahun 1956 atau 1957. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sangat mudah dan dengan semangat avonturil. Maka hasilnya sudah dapat diduga korupsi dan demoralisasi. Inilah yang saya katakan kepada mahasiswa saya. Sebagai guru kalian, saya tidak berharap kalian akan menghadapi atau menjadi orang-orang yang imoral dan koruptor. Menarik sekali apa yang disampaikan Prof. Susi. Saya memberikan sedikit catatan bahwa kita tidak menghendaki atau tidak menginginkan peristiwa 98 terjadi. Tapi bukan berarti peristiwa 98 akan kita tolak. Kalau itu menjadi bagian, itu menjadi solusi untuk meluruskan kembali konstitusi dan demokrasi kita yang sedang menyimpang. Karena pada akhirnya rakyatlah yang akan bicara, pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan bagaimana arah negara Indonesia akan dibawa. Kalau penguasa sudah tidak memperhatikan rakyat, maka kata akhir, the final say, the final decision itu ada pada tangan rakyat. Karena kedaulatan itu adalah milik rakyat, bukan milik penguasa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan Indonesia itu masuk pada atau dikategorikan sebagai sebuah negara yang memiliki konstitusi, tetapi tidak menjalankan konstitusionalisme. Hanya memiliki konstitusi, konstitusi itu hanya dijadikan sebagai formalitas belaka, mempunyai nilai-nilai semantik, tetapi tidak dilaksanakan secara utuh. Konstitusi bukan berarti norma-norma di dalamnya, tetapi termasuk juga asas-asas dan prinsip yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih banyak Prof. Susi atas informasi, pencerahan, dan edukasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Susi ini bisa kita semuanya menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, agar kita tidak tersat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih telah menonton!